Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshi Siawan Dan untuk hari ini gue akan mereview suatu sepatu nih Nah jadi, gini ya, ini kan mumpung gue lagi di studio orang nih Tapi yang jelas ini karena gue mempunyai background yang lebar Jadi gue bisa lebih berinteraksi dan bisa lebih bebas ya Menggunakan tangan gue dan segala-galanya Jadi, apa yang mau gue review? Nah, sepatu yang gue review adalah Ya, NMD Nah, dari kotaknya kalian udah bisa tau kan ini apa? Nah, ini adalah kotak NMD Adidas NMD Boost Nah, jadi yang ada di dalam ini itu bukan NMD biasa ya Dan ini lumayan agak tinggi gitu ya market price-nya Dan kebetulan ini juga Ya, gue nggak mau bilang gue beli sih Tapi yang jelas gue mempunyai kesempatan untuk review sepatu ini ya Oke, langsung aja kita buka sepatunya ya Kita buka dulu nih Wah, gila udah kayak ngebukain kado ulang tahun anjir Wow, ini dia guys Adidas X-Babe NMD Wow, NMD nih Oke, kita buang-buang langsung lagi Ya Box gue taruh sini dan Nah, ini dia nih sepatunya nih Adidas X-Babe NMD Nah, gue mau bilang dan menceritakan dulu sedikit-sedikit tentang sejarah dari sepatu ini ya Jadi, Adidas X-Babe ini itu dirilis sekitar 2 tahun yang lalu Pada November 26, 2016 Nah, itu Adidas X-Babe pertama kali berkolaborasi Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah tuh pertama kali berkolaborasi Dan juga ini mereka tuh tidak merilis papi doang Tapi mereka merilis Firebird Jacket Dan juga Babe Sharp Down Jacket Nah, itu tuh keren banget Tapi salah satu yang mereka rilis tuh adalah ini Tapi, nggak cuma ini doang warnanya Jadi sebenernya tuh ada satu lagi warna hitam Tapi, yang warna hitam itu Harganya tuh nggak terlalu tinggi Yang ini tinggi banget nih guys Kalian mau tau aja Ini untuk size Size apa nih Untuk size 11 Itu harga market price-nya tuh sekitar 1000-1200 dollar US dollar ya Jadi, sekitar 13 juta lah 13 juta sampai 15 juta lah roughly Dan, ini bener-bener sekarang tuh rare banget Dan PTW ini didapetin dari Kick Avenue ya Kick Avenue nih, kalau bisa lihat sini Nah, Kick Avenue itu basically kayak sneaker marketplace yang berada di Indonesia ya Nah, dan juga Di dalam ini Kalian mendapatkan Sertifikat Yang mendandakan bahwa Sepatu ini tuh 100% authentic Nah, jadi Back again ke Adidas NMD ini Ini tuh dirilis pada November 26, 2016 Dan dirilis dengan dua warna Dan harganya tuh pas retailnya tuh US $160 Tapi, result price-nya untuk colorway yang ini Itu sekitar 1000-1200 dollar Nah, jadi gue mau ngomongin tentang desainnya NMD sih sebenernya sih Jadi, kalau misalnya menurut gue sih Kalau misalkan gue disuruh pilih nih Antara Ultra Boost atau NMD Sejujur-jujurnya Gue lebih suka sama Ultra Boost Kenapa? Karena mereka tuh lebih comfortable untuk dipakai Dan overall Dari segi desainnya tuh gue lebih suka Karena tuh mereka kelihatan lebih keren Kalau misalnya yang NMD tuh agak sedikit aneh Karena kan ada block-block disini ya Yang berada di kaki di kanannya Dan juga Bentuk dari sepatunya sendiri tuh agak ya Bukan my cup of tea lah istilahnya Dan yang jelas ini Kalau misalnya kita lihat tuh Apa sih yang bikin beda dengan NMD biasa Nah, basically Nah, ini kan kalian gak suka kan Kalau misalnya gue ngomong basically Tapi, yang jelas itu untuk adil desain NMD ini Itu kalian bisa lihat Untuk di bagian depannya Itu ada camo pattern yang Mengikuti Desain babe ya Yaitu jadi ada Gambar-gambar ape Atau gambar monyet yang dari babe Dan juga ini Gue gak tau ya Apakah ini cuman gue doang Atau gimana Yang jelas yang gue rasa Untuk dari 3 slide yang disini 3 slide yang disini Itu tuh kayak kerasa beda aja Sama NMD biasa Ini kayak kerasanya tuh materialnya beda Lebih halus Dan lebih kayak premium gitu Gak tau kenapa sih Tapi yang jelas sih Itu yang gue rasa ya Dan juga kalian bisa lihat Untuk dari warna ini Itu tuh dia tuh Mempunyai warnanya tuh Mostly tuh kayak camouflage gitu ya Jadi basically kayak Babe ABC camo Kalau misalnya kalian gak tau Jadi tuh ABC camo tuh warnanya sama Kayak gini Jadi warna ada hijau muda Ada hijau tua Ada warna hitamnya juga Dan menurut gue sih Ini keren banget sih Tapi yang jelas Gue Kalau misalnya kalian lihat sesuatu Juga pasti ngeliat harganya Tapi apakah ini worth it Sebesar 1000 dolar Ya menurut gue sih worth it Karena menurut gue sih Ini juga salah satu Pemulai dari Kolaborasi Babe X NMD gitu ya Dan ini menurut gue sih Salah satu Art piece banget Yang dimana tuh Sudah susah banget Untuk dicari Apalagi untuk yang Warna ini ya Yang masih brand new Masih deadstock tuh Udah lumayan susah Dan Kalau misalnya kalian lihat sekarang tuh Adidas sama Babe tuh Sekarang udah Bikin kolaborasi lagi ya Kalau misalnya kalian gak tau Yang bersama Damien Lillard Adidas X Babe Day 4 Yang gimana tuh Sepatu basket Tapi dengan Desain Babe Dan juga ada tulisan WGM gitu ya Dan apalagi Kalau misalnya kalian Make atas bawang tuh Babe gitu loh Ini keren banget sih Kalau menurut gue sih Dan juga rata-rata Pada orang tuh Pada nanya Bang gimana sih Sebenernya tuh Cara ngelajit check NMD Sebenernya sih Lajit check NMD sih Lumayan relatif gampang sih ya Dari Boostnya kalian bisa lihat Dari perpaduan Tiga strip ini Apakah dia Bersambung dengan Bagian shoelace nya Atau gimana Kalau misalnya Misalnya kalian gak sejajar Tuh bisa dibilang Itu KW gitu ya Tapi untuk sekarang sih Sebenernya sih Gue gak bisa bilang semuanya Gue gak bisa bilang secara Verbal gitu ya Gue harus butuh Foto-foto yang bener Tapi Mohon maaf ya guys Gue sudah menutup Lajit check Jadi kalau misalnya kalian Minta lagi check Lewat DM di Instagram gue Gue gak akan jawab Karena emang gue Udah tulis Secara bener-bener Di bio Bahwa gue sudah Tidak menerima Lajit check lagi Sejak 2 Maret 2018 Tapi sekarang Masih ada aja Yang bisa Masih minta Lajit check Tapi yang jelas Gue sudah menutup ya Jadi udah gue gak Gak lakuin lagi Tapi Yang jelas untuk NMD ini sih Memang Dilihat dari luarnya Memang boost sih Yang paling Signifikan sih Yang paling Bener-bener Mencolok Untuk bisa dijadikan Indikator bahwa Produk itu Atau fake atau enggak Ya bisa disitu juga Dari tech juga bener sih Tapi kalau misalnya disini Ini Gue udah bisa 100% Tanpa gue ngeliat Atau apapun ini Udah pasti 100% real Karena kenapa Ini dari kick avenue Ya Kick avenue Kick avenue itu adalah Sneaker marketplace Yang kalian gimana bisa Beli-beli Sneakersnya yang rare Dan tentunya Tidak Apa Dengan size yang lumayan lengkap Nah gitu ya Nah gitu guys Oke guys Kayaknya itu aja Untuk video kali ini Gue Yoshiolo Aka Yosistiawan Dan jangan lupa Untuk follow Instagram gue At Yosistiawan Dan untuk Bulan depan Bulan April itu Gue akan mengadakan Giveaway Panak banget giveaway Jadi kalau misalnya kalian Misalkan pengen ikut ke gue Nanti tinggal tunggu aja Di video yang Dimana gue akan Nge-announce giveaway itu Oke guys Kayaknya itu aja Untuk hari ini Gue Yoshiolo Aka Yosistiawan Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe And I'll see you In the next one Peace out Goodbye